Belum ditetapkan sebagai tersangka, Putri Candrawati mengaku sakit kepada polisi. Putri belum ditahan karena harus istirahat selama tujuh hari. Sehari jelang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Putri Candrawati memberikan surat sakit dari dokter dan meminta istirahat tujuh hari. Padahal rencananya, Kamis kemarin penyidik akan mengkonfrontir sejumlah temuan kepada Putri. Sehingga tanpa kehadiran Putri Candrawati, penyidik melakukan gelar perkara berdasar dua alat bukti hingga akhirnya mencerat istri Ferdis Sambu sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Seyoknya juga kemarin harusnya yang bersangkutan kita periksa, tetapi kemudian muncul surat sakit dari kedokteran, dari dokter yang bersangkutan, dan meminta untuk istirahat selama tujuh hari. Tanpa kehadiran yang bersangkutan, kemudian penyidik melakukan gelar perkara, dan berdasarkan dua alat bukti, yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian bukti elektronik berupa CCTV baik yang ada di Saguling, di lokasi Saguling maupun yang ada di dekat TKP, yang selama ini menjadi pertanyaan publik, yang diperoleh dari DVR Postsatpam. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence, atau barang bukti tidak langsung, yang menjadi petunjuk bahwa PCI ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bahagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Karena sakit, putri yang sudah tiga kali diperiksa penyidik belum ditahan. Putri Candrawati sejak kasus ini bergulir baru sekali muncul ke publik, yaitu di Mako Brimob untuk membesuk suaminya 7 Agustus lalu.